Kita pada saat hari ini senang sekali bertemu dengan Bapak-Ibu yang luar biasa. Salam bahagia, salam jumpa pada sesi kita pada pagi hari ini. Saya berharap kabar Bapak-Ibu dalam keadaan baik dan sehat wa alfiyat. Tak kurang suatu apapun sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Selesai. Sebagai perkenalan Bapak-Ibu ini profil saya. Bapak-Ibu, saya akan membersamai Bapak-Ibu dalam ruang kolaborasi forum diskusi satu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kita akan membuat kesepakatan bersama seperti ini menghargai sesama CGP dan fasilitator satu berbicara semua mendengarkan tepat waktu dan berpartisipasi aktif. Kemudian fokus pada sesi belajar. Apabila kita setujui, silakan ditulis di kolom chat. Baik, Bapak-Ibu yang menjadi tujuan forum diskusi kita yang akan saya bagi menjadi dua kelompok kecil nanti masuk di room-nya masing-masing. Yang pertama, CGP dapat mengutarakan perilaku yang pernah dilakukan terkait nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang kedua, CGP dapat mengutarakan strategi yang bisa dilakukan untuk menguatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang ketiga, CGP dapat menghasilkan kesimpulan berbentuk poster atau powerpoint hasil diskusi kelompok. Nanti akan hasilnya ini akan dibuat perorangan, nanti akan di-upload di LMS Bapak-Ibu. Seperti itu. Nah, refleksinya ini sudah saya sertakan di jambot. Silakan nanti saya akan tampilkan jambotnya dan link-nya ini sudah saya sertakan sebelumnya tadi pada awal. Silakan Bapak-Ibu bisa melihat di kolom chat. Kalau ada pertanyaan mungkin akan kita diskusikan. Saya akan memantau Bapak-Ibu ke room-nya masing-masing. Silakan Bapak-Ibu. Baik, karena waktunya sudah cukup ya untuk diskusi kelompoknya. Ini saya akan menampilkan jambot yang sudah diisi oleh Bapak-Ibu. Terkait pertanyaan pertama, apa yang Bapak-Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Nah, di sini ada kelompok satu, di sini juga ada kelompok dua. Silakan kepada kelompok satu, Ibu Wahyu, Pak Eko, dan Pak Luqman untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang sudah ditulis di kolom chat ini. Silakan. Ya, Bu. Untuk profil pelajar Pancasila yang dibahas di kelompok satu berhubungan dengan konsep merdeka belajar, ini implementasi di sekolah kami, itu salah satunya kami menyediakan guru-guru untuk berbagai macam agama yang ada di sekolah kami. Itu salah satunya. Sementara untuk guru yang sulit, salah satunya yaitu guru agama Hindu, itu kita persilahkan untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah lain yang ada guru agama Hindunya dalam koridor pemantauan kami juga, yaitu melalui presensi dan kegiatan terekam. Itu, Ibu, untuk profil yang pertama dari hasil kelompok AMI. Terima kasih, Pak Luqman. Mungkin rekan kelompoknya menambahkan? Mungkin saya hanya berbagi atau menyampaikan hasil diskusi yang ada di kelompok kami, bahwa peran guru penggerak ketika ada di sekolah kami, yaitu untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang ma'asa, yaitu membiasakan budaya positif, yaitu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya, sholat jumat berjamaah, bersama-sama yang ada di sekolah. Selanjutnya, membaca Al-Quran. Dan kebetulan di sekolah kami adalah termasuk sekolah religius. Itu yang bisa sampaikan untuk kelompok kami. Terima kasih, Ibu Fasilitator. Pak Bu, saya kembalikan. Terima kasih. Untuk kelompok satu, kita berikan uplus dulu untuk kelompok satu. Luar biasa. Untuk kelompok satu, sudah menyampaikan bahwa visi sekolahnya sudah mengarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan dari bagaimana CGT mengembangkannya di sekolahnya masing-masing. Baik, kita akan lanjut ke kelompok dua. Di sini ada Pak Agus Senyoto, ada Ibu Tutus, ada Ibu Hernawati. Tadi diimpokkan bahwa Ibu Tutus ini izin. Jadi, kita yang enam orang untuk di kelas A ini ada satu orang yang belum sempat hadir. Silakan untuk kelompok dua, Pak Agus. Silakan siapa yang mewakili terkait dengan pertanyaan ini, Bapak-Ibu. Dipersilakan. Oke, terima kasih, Bu Nana. Pelaksanaan terutama pada ini, berkebindakaan global. Jadi, tidak hanya kita mulai menjadi sebuah bangsa yang melakukan pergaulan lebih luas lagi. Berkebindakaan global, artinya bukan hanya di lingkup nusantara, tetapi terambah ke negara-negara lain. Bagaimana meningkatkan toleransi, bagaimana meningkatkan kerjasama, apresiasi kebudayaan, kerjasama-kebudayaan dengan negara-negara lain. Yang dilakukan adalah dengan lebih banyak, bahwa setelah ini, kaitannya dengan kebudayaan negara lain. Untuk diambil nilai positifnya, dan diadopsi menjadi bagian dari diri kita. Begitu, Bu Nana. Baik, terima kasih, Pak Agus. Luar biasa pendapatnya memang betul, bahwa profil pelajar Pancasila itu mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berahlah mulia, berkebindakaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernala kritis dan kreatif. Ini yang perlu ditanamkan dengan siswa-siswa kita. Baik, untuk diskusi yang berikutnya, ini peran apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang guru penggerak. Kelompoknya sama seperti tadi, yang pink ini, tadi sudah dijawab oleh teman-teman di Jambot ya, teman-teman CGP. Silakan untuk memberi pendapat, mungkin yang belum tadi, Bu Hayu ya, untuk kelompok satu. Silakan, Bu Hayu, menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang sudah ditulis di Jambot. Ya, terima kasih saya sebagai guru penggerak nanti. Mudah-mudahan memang betul jadi guru penggerak ya, Ibu. Akan melaksanakan seperti yang dicandangkan oleh Bapak Gawaja Dewan Katara, yaitu di depan saya sebagai memberikan teladan, membersamai, dan memotivasi. Itu mungkin, Bu, dari saya, dari apa keteladanan, contoh keteladanan di antaranya, yaitu misalnya datang ke sekolah, kalau bisa saya tidak terlambat. Jadi, tepat waktu. Masuk ke kelas, tepat waktu. Itu bentuk kecil yang bisa dijadikan teladan untuk murid. Terima kasih, Bu. Artinya, di tempat Ibu, sudah memberikan dampak positif ya, Bu, ya. Bagaimana visi dan misi peran sudah membawakan keperubahan yang lebih baik lagi di sekolahnya. Baik, untuk kelompok dua. Terima kasih, Bu. Saya akan menyampaikan. Kalau saya, nanti insya Allah ya, Bu, ya, karena CGB, ini peran saya, Bu. Kepinginnya lima peran, itu bisa dilaksanakan. Dalam kondisi apa, tentunya butuh pemetaan pendukung ya, dari sekolah-sekolah itu, konsep-konsepnya. Sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik, bisa tadi Bu Wahyu menyampaikan, selalu mempersamai, ya, bahasanya sekarang begitu, kita kenalkan ya, Bu. Itu, Bu, itu saja impian saya seperti itu. Semoga, ya, mohon doanya, Bapak-Ibu, semoga. Terima kasih, Bapak-Ibu. Tugasnya adalah berupa poster dan powerpoint, semenarik mungkin ya, Bapak-Ibu. Saya mungkin akan tampilkan di sini ada ruang unggahnya seperti ini. Di modul 1.2, seperti ini, Bapak-Ibu akan mengunggah di sini. Sebagian teman-temannya sudah ada yang mengumpul. Saya apresiasi. Dan selanjutnya, karena acara waktu juga yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan, detik itu tak akan kembali ke awalnya, tapi dia akan terus melaju. Sama, kita membawa dampak perubahan untuk masa depan Indonesia lebih maju. Amin, amin. Terima kasih, Bapak-Ibu, untuk sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akan membersamai, Bapak-Ibu, dengan kemampuan saya. Dan apabila ada masalah, Bapak-Ibu boleh chat langsung. PWA. Baik, kita akan foto bersama untuk sesi hari ini. Sebelum nanti kita akan tutup dengan doa. Terima kasih. Fotonya sudah selesai. Mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, disilakan. Selesai. Sesi kita sudah selesai. Sampai jumpa di dua hari yang akan datang. Ingat tugas Bapak-Ibu. Saya akan senang sekali berjumpa dengan Bapak-Ibu pada sesi berikutnya. Saya akan merindukan, Bapak-Ibu. Terima kasih. Salam bahagia.